Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya Ramadan Mari kita menjalankan ibadah puasa dengan hati yang damai, bersih serta saling menghormati di antara kita Meskipun Indonesia dan banyak negara lain di dunia Tengah berusaha mengatasi pandemi corona Saya menghimbau agar masyarakat tetap menjaga stamina dan daya tahan tubuh saat berpuasa Kita perlu terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat mengkonsumsi makanan bergizi serta tetap menjaga waspadaan dengan tidak berpergian dan menghindari keramaian agar dapat mengurangi potensi penyebaran virus Mereka juga menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk saling tolong menolong membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah Semoga di bulan yang suci ini kita dapat meningkatkan kita dapat meningkatkan amal ibadah serta rasa persaudaraan dan persatuan kita Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriyah Semoga ibadah kita ibadah yang kita lakukan dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati